Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Hananur Karimah aku bakal nge-review 10 produk kalur nah sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang kokalur tapi karena kemarin ternyata udah ada eh nggak ada nggak ada suaranya dan aku udah terlanjur nge-book packagingnya jadi nanti aku reviewnya bakal ke packaging vokal itu udah seperti terbuka nah buat tampilan awal di YouTube aku ini ada foto yang kemarin aku bikin waktu video awal nah video yang mungkin hasilnya nanti yang video kedua ini bakal berbeda fotonya dengan video yang awal kemarin aku udah bikin gitu tapi nggak apa-apa ya Oke langsung aja aku bakal tutorial produknya Oke kita mulai review produknya dulu ini aku sebenarnya beli 9 produk kalur nih udah hampir semua aku beli ya dan termasuk eyeshadow yang ini yang ke-10 nya itu aku ternyata udah punya produk kalur si foundation ini dan ternyata aku tuh suka banget sama foundationnya dan ini aku udah pakai lama dan ini udah kelihatan ya kalau misalnya produk ini tuh udah aku sering aku pakai udah kelihatan bolong-bolongnya juga karena mau amis gitu Oke langsung aja ke tutorialnya aku bakal pakai si primer dulu aku ini pakai dari makeover nah ini aku total total aku bakal pakai si foundationnya dulu aku taruh di tangan aku kayak gini nah terus aku aplikasiin ke muka aku Oh ya aku mau cerita ini sebenarnya aku lagi jerawatan banget tapi nggak apa-apa-apa sih ini bener-bener nggak tahu aku kenapa ya Mungkin aku stres kali yang kiri inskripsi terus yang bagian sebelah kiri aku ini bekas luka aku karena tiga tahun lalu aku habis kecelakaan dan di jahit makanya lukanya masih kelihatan oke nggak papa aku bakal nutupin luka sama jerawat aku dipakai foundation ya aku agak banyak sih ini lumayan ya aku tetepin di muka aku pengen bikin yang coverage gitu loh soalnya kemarin aku udah begitu banyak foundationnya di video pertama yang gagal udah bikin panjang-panjang udah aku edit gagal guys ini aku pengen kemarin aku pakai beauty blend gitu kan aku coba sekarang mau pakai si brush pangkak pangkak ya selamat menikmati 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 ya kayak kemarin eyeshadow nya seperti tampilan di awal di youtube aku atau di video aku yang ini bakal pakai itu nih yang tadi gimana cukup nggak akan aku swatch semuanya ya karena aku nanti bakal bikin video yang khusus buat eyeshadow jadi kalau misalnya kalian penasaran nanti kalian pantengin terus channel YouTube aku tiba kalau aku review eyeshadow dari Vokal Lur Oke Woi aku juga mau bilang aku kan beli eyeshadow ini ya dan saat aku pembelian eyeshadow ini ternyata aku itu dapet brush dari Vokal Lur tapi berapa sih mana ya bentar aku cari dulu guys Hai ketemu brushnya nih aku mau review dulu bahasnya jadi warnanya putih kayak gini dan bagian tengahnya itu dia agak simur-simur simur-simur warnanya terus ada tulisannya Vokal Lur Oh ya aku lupa di bedak padat tadi ini bedak padat nah di bedak padat ini itu depannya juga ada tulisannya Vokal Lur ini tapi udah nggak kelihatan karena udah aku swatch berkali-kali tuh bedak padatnya tulisannya Vokal Lur ini juga brushnya aku dapet ada tulisannya juga Vokal Lur ini agak simur gitu terus ini yang biasa buat ngeblend kalau misalnya kita pakai eyeshadow terus ini ada brush yang pipihnya ini belum aku cuci ya karena kemarin aku habis pakai juga nah oke langsung aja kita pakai eyeshadow nya nah ini aku mau pakai yang warna coklat buat base banget di kotak mataku terus aku bakal pakai warna coklat ini buat base juga aku masih terus pakai yang besi dulu aku bakal coba sini yang kemarin aku nggak pakai warna yang ini tapi aku langsung eh aku nggak pakai warna ini cuma aku warna ininya ini warna tweed coklatnya aku jadi inti sampai di pojok ini dimana sih namanya Oh bagian sini kelopak mataku tapi kali ini aku bakal ngeblend aja warna yang ini semua kelopak mataku sama seperti base yang lebih muda dari warna yang tadi aku blend kayak gini nah terus aku energi aku mau pakai yang warna coklat lagi buat di bagian ujung kelopok mata oke terus aku mau coba pakai yang creamy banget tadi yang ini warna kuning-kuning gitu tapi sebelumnya aku penasaran sih aku pengen pakai concealer di tengah-tengahnya karena kemarin aku nggak pakai concealer ya terus agak berantakan gitu Nah aku mau coba pakai concealer dari Pixy tadi sama seperti buat ngerapiin bawah alis aku oke kalian jangan ketau ini aku baru belajar bener-bener belajar pemula juga aku pakai di yang udah aku kasih concealer aku kasihin yang warna creamy shimmer tadi enak 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 mungkin nanti ini bakal keliatan bagus kalau misalnya kita pakai Eleanor dan pakai bulu mata palsu Oke aku bakal pakai eyeshadow di sebelah kiri di mata aku yang sebelah kiri Oke jadi aku udah pakai eyeshadow dua-duanya di mata aku ternyata bagus juga sih walaupun aku tadi pakai concealer dua-duanya tapi sejauh ini malah bagus pakai concealer ternyata kalau misalkan mau pakai concealer gitu jangan di gosok-gosok kayak gitu karena aku coba yang sebelah kanan itu aku gosok-gosok kayak gini nah selalu kayak gini-giniin gosok-gosok tuh malah bikin concealer itu hilang jadi kalau misalkan mau aplikasikan si creamy ini tadi kalian tinggal tap-tapin aja kayak gini jadi gitu biar warnanya itu enggak apa ya biar beraturan dan konsilernya itu enggak kemana-mana ini aku udah pakai jatuhnya kayak gini dan si simmer-simmernya tuh pada berjatuhan kayak gitu di pipi aku Oke nggak apa-apa terus aku mau pakai di bawah mataku pakai di bawah mataku aku bakal pakai yang paling penuh tua tadi yang ini ini pakai Aku tuh dan kok dulu Udah selamat menikmati 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 selamat menikmati